Medali Wasiat Jilid 20 Karya Chin Yung Jin Yong Hahaha Memangnya aku sudah menduga di dunia ini selain si budak cilik atong itu tiada anak perempuan yang demikian nakalnya, kata Ting Kutsi dengan tertawa terpingkal-pingkal. Eh HM, bagus. Sebab apakah dia meringkus kau sekencang ini kakeknya hendak membunuh aku, katanya ilmu silatku terlalu rendah, Aku dikatakan Tolol dan Sinting, tutur Bohtian. Hahaha Ting Kutsi terpingkal-pingkal pula sampai menungging dan memegangi perutnya yang sakit. Orang yang hendak dibunuh Losam, sekarang telah kepergok oleh Losi, maka, hahaha kau juga hendak membunuh aku, tanya Bohtian dengan khawatir. Pikiran Ting Losi di dunia ini siapakah yang dapat menerka ujar Ting Kutsi. Kau mengira aku hendak membunuh, tapi aku justru tidak mau membunuh, habis berkata ia lantas mencengkeram tengkuk Ciok Bohtian dan ditegakan. Telapak tangan kanan setajam pisau lantas bekerja berulang-ulang ia memotong tambang layar yang meringkus badan Bohtian itu sehingga berpuluh-puluh potong tali lantas jatuh semua dalam keadaan terputus-putus. Wah, Lu Yacu, kepandainmu ini benar-benar sangat lihai. Kepandain apakah ini namanya Puji Bohtian? Dasar watak Ting Kutsi memang suka dipuji dan suka menang, pujian Ciok Bohtian itu telah membuatnya senang tidak kepalang. Sahutnya, kepandain ku ini sudah tentu sangat hebat, di dunia ini mungkin tiada orang kedua lagi yang dapat menandingi kepandain Ting Kutsi ini. Tentang nama kepandain ini, mendengar bualan Ting Kutsi itu, si nenek yang baru saja siuman kembali segera mengejeknya, hektometer, tikus naik di atas meja, membuah dan memuji diri sendiri. Kepandain gua itu cam laun moa, pisau cepat memotong tali rami, seperti itu asal orang yang pernah belajar dua-tiga jurus saja tentu akan dapat memainkannya. Kenapa mesti dibuat heran Fui Semprot Ting Kutsi? Asal orang yang pernah belajar dua-tiga jurus saja akan dapat memainkan jurus gua itu cam laun moa ini. Nah, boleh coba kau memainkannya sekarang juga kau tahu aku tak bisa bergerak, maka sengaja bicara senaknya, sahut si nenek. Hi, lemper raksasa, biarlah ku katakan padamu, jurus gua itu cam laun moa ini di mana-mana dapatkah saksikan, setiap penjual obat di pasar, asal kau memberi dia satu-dua picis dan suruh dia memainkan jurus ini, maka dia tentu akan memainkannya bagimu, tanggung caranya serupa dengan gerakan tua bangka ini tadi. Jurus ini adalah kepandayan yang tak berarti, setiap penipu di dunia ini tentu juga bisa, kenapa mesti dibuat heran Ting Kutsi paling benci kalau orang mengolok-olok kepandayannya, sekarang ucapan si nenek sedemikian menghinanya, keruan ia menjadi murka, kontan tangannya mencengkeram ke pundak si nenek. Hi, jangan main kasar seru bohtian dan cepat tangannya memotong ke pergelangan tangan Ting Kutsi, yang digunakan adalah jurus Pek Kojiu, cakar bangau putih, dari ke-18 jurus Kim Najil Hoat ajaran si Ting Tong. Kiranya sudah cukup lama dia punya hiat cu di cengkeram oleh si Ting Tong, dengan lekangnya yang kuat, hiat cu yang tertutup itu sudah punah dengan sendirinya, sekarang tali layar yang meringkusnya itu sudah putus semua, darah telah jalan lancar kembali, maka seketika ia dapat bergerak dengan bebas. Tangkisan bohtian itu membuat Ting Kutsi bersuara heran. Segera ia memutar tangannya untuk menggaet lengan pemuda itu. Namun bohtian sudah hafal sekali meyakinkan ke-18 jurus Kim Najil Hoat itu, segera ia pun ganti serangan, telapak tangan kiri memukul, jari tangan kanan dipakai mencolok kedua mat celawan. Bagus! Ini adalah Kim Najil Hoat ajaran lo sambentak Ting Kutsi. Berbareng kedua tangannya menolak ke depan untuk menahan kedua tangan pemuda itu. Tapi mendadak kedua tangan Ciyok bohtian memutar dari kedua samping untuk mengecek tayang hiat di kedua pelipis lawan. Namun secepat kilat kedua tangan Ting Kutsi menerobos dari bawah ke atas terus menyampuk keluar sehingga kedua lengan Ciyok bohtian terketuk. Disangkanya benturan tangan itu pasti akan membuat lengan Ciyok bohtian patah seketika. Tak terduga begitu keempat lengan beradu, bohtian tetap berdiri tegak tanpa bergerak. Sebaliknya Ting Kutsi sendiri merasa tubuh bagian atas seakan-akan kaku semua, krak, tanpa merasa sebuah papan perahu telah patah kena diinjaknya, badan perahu itu pun terombang ambing ke kanan dan ke kiri beberapa kali. Sama sekali Ting Kutsi tidak menduga bahwa bocah tolon ini memiliki tenaga dalam sedemikian hebatnya, cepat ia mundur selangkah supaya tidak kejeblos ke dalam lubang papan yang patah itu sambil bersuara heran lagi. Semula Ting Kutsi bersuara heran karena di luar dugaannya Ciyok bohtian ternyata mahir menggunakan kimna jilhoat dari keluarga Ting. Tapi ia bersuara heran pula dengan terkejut karena getaran tenaga dalam pemuda itu telah membuatnya mundur selangkah dan mematahkan papan perahu, ia merasa luekang anak muda ini benar-benar luar biasa dan susah diukur. Sungguh susah dimengerti entah dari manakah mendadak bisa muncul seorang jago muda yang memiliki ilmu silat setinggi ini. Walaupun benturan tangan tadi Ting Kutsi tidak mengeluarkan seluruh tenaganya, tapi pihak lawan seakan-akan tidak merasakan apa-apa, sebaliknya dirinya telah menginjak patah papan perahu, hal ini boleh dikata dirinya sudah kalah satu jurus. Pemuda ini sedemikian lihainya, mengapa kena ditangkap oleh Ting Tong? Bahkan kena ditampar pula? Begitulah seketika Ting Kutsi menjadi ragu-ragu dan sangsi. Di sebelah sana si nenek juga heran dan terkejut. Tapi setiap ada kesempatan untuk mengolok-olok Ting Kutsi selalu digunakannya dengan baik, maka ia lantas tertawa. Sesudah terbahak-bahak beberapa kali, maksudnya hendak bicara, tapi seketika napasnya menjadi sesak dan susah mengeluarkan suara, terpaksa ia berkata dengan perlahan-lahan, Hahaha, terhadap seorang bocah, bocah tolong saja tidak, tidak bisa, Ting Kutsi menjadi gusar, teriaknya, biarlah aku mewakilkan kau bicara saja. Kau hendak bilang, terhadap seorang bocah tolong saja tidak bisa menang, bukan nenek itu tersenyum simpul dan manggut-manggut membenarkan. Tiba-tiba Ting Kutsi berpaling kepada Chiyok Boh Tian, tanyanya, Hei, lemper raksasa, siapakah gurumu Boh Tian menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal? Ia pikir meski Chiyayan Hek dan si Ting Tong pernah mengajarkan ilmu silap padanya, tapi mereka bukanlah gurunya yang resmi, maka jawabnya, aku tidak punya guru, ngaco belo, habis kau punya kimna jilhoat ini kau mencuri belajar dari mana bentak Ting Kutsi. Aku tidak mencuri belajar, tapi si Ting Ting Tong Tong yang mengajarkan aku selama sepuluh hari, sahut Boh Tian. Si Ting Tong bukan guruku, tapi adalah, adalah, mestinya ia ingin menerangkan bahwa dia adalah istriku, tapi ia merasa tidak enak, maka tidak diucapkannya. Ting Kutsi menjadi gusar, ia memaki, keparat, kau bilang kimna jilhoat ini si Ting Tong yang mengajarkan kau. Huh, ngaco belo dalam pada itu napasi nenek sudah teratur kembar, segera ia menyindir lagi, orang Kang Oung suka mengatakan bahwa kedua jago keluarga Ting, yang satu adalah kesatria dan yang lain adalah babi. Sekarang dengan mataku sendiri aku telah menyaksikannya dan nyata memang tidak salah kabar orang Kang Oung itu, Ting Kutsi berjingkrak marah-marah, teriaknya, bilakah orang Kang Oung mengatakan demikian? Huh, pasti kau sendiri yang membuat-buatnya. Coba katakan, siapa yang kesatria dan siapa yang babi? Ilmu silaku lebih tinggi daripada Losam, siapa orangnya di dunia perselatan yang tidak tahu hal ini si nenek tidak berani bicara terlalu buru-buru, Maka dengan sekata demi sekata ia menjawab, si Ting Tong adalah cucu perempuannya Ting Losam. Kepandaian Ting Losam diajarkan kepada putranya, putranya mengajarkan kepada putrinya si Ting Tong itu dan akhirnya si Ting Tong mengajarkan pula kepada bocah dogol ini. Malahan bocah dogol ini cuma belajar sepuluh hari saja sudah mengalahkan Ting Putsi. Nah, boleh kau coba minta pertimbangan setiap orang di dunia ini, sia, siapakah, sampai di sini napasnya kembali sesak lagi dan susah meneruskan. Ting Putsi menjadi tidak sabaran lagi, segera ia menyambung, biarlah ku wakilkan bicara, siapakah sebenarnya yang kesatria dan siapa yang babi? Sudah tentu Ting Losam adalah kesatria dan Ting Losi adalah babi, bukannya, asal, asal kau tahu saja, kata si nenek sambil memanggut dan tersenyum-senyum ejek. Walaupun suara si nenek sangat lemah tapi bagi pendengaran Ting Putsi terasa sangat menusuk, teriaknya pula, siapa bilang si lemper raksasa ini telah mengalahkan Ting Putsi? Hayo, mari, mari, boleh kita coba-coba lagi. Kalau aku tidak, mestinya ia hendak mengatakan, kalau aku tidak menghantam kau masuk ke dalam sungai di dalam tiga jurus saja, biarlah aku menyembah padamu dan lain-lain lagi. Tapi sebelum diucapkan ia lantas ingat ilmu silat siok bohtian yang susah diduga itu, jangan-jangan di dalam tiga jurus tidak dapat merobohkan dia, kan urusan bisa runyam. Kalau menyatakan di dalam sepuluh jurus, rasanya juga tidak meyakinkan, sebaliknya kalau bilang di dalam lima puluh jurus rasanya terlalu banyak, masakah dirinya sebagai seorang tokoh ternama harus memerlukan lima puluh jurus baru dapat mengalahkan murid cucu keponakan perempuan sendiri, lalu apakah dirinya masih dapat disebut sebagai kesatria? Sedikit tingput si merandek saja, kesempatan itu lantas digunakan si nenek untuk mengejeknya pula, boleh kau katakan jika di dalam dua ratus jurus kau tidak mengalahkan dia, maka kau akan menyembah dan mengangkat dia sebagai, mengangkat dia sebagai guru, demikian hendak kau katakan bukan teriak tingput si dengan murka. Berbereng ia terus meloncat ke atas, dari udara kedua tangannya lantas menghantam kepala dan pundak ciok bohtian. Walaupun bohtian telah mempelajari ke-18 jurus kimna jiruhoat, tapi dia hanya dapat mematahkan serangan-serangan si ting tong saja, kera belajarnya bukan kera yang hidup, kera menggunakannya juga tidak bisa kera hidup. Maka ketika melihat kedua tangan tingput si menghantam dari atas, ia menjadi kelabakan, terpaksa ia menjunurkan kedua tangan ke atas untuk melindungi kepalanya sendiri. Pada saat lain Tai Cui Hiat dikuduknya lantas terasa sakit dan ditumbuk oleh suatu tenaga yang kuat, nyata telah kena pukulan lawan. Tai Cui Hiat itu adalah hiat sepenghubung antara urat-uratna di kaki dan tangan, dari situ seketika timbul tenaga reaksi yang maha kuat. Kontan tingput si merasa seluruh badannya tergetar, tubuhnya lantas terpental balik. Waktu dia pandang ciok bohtian, pemuda itu ternyata tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Meski serangan ini tepat mengenai ciok bohtian, namun tingput si sendiri malah terpental mundur, maka tidak dapat dianggap kalah atau menang. Tapi si nenek sudah lantas menyindir lagi, tinglo si, orang sengaja membiarkan seranganmu mengenai dia, tapi kau sendiri malah terpental, sungguh terlalu tidak becus. Teranglah hanya satu jurus saja kah sudah kalah, mana bisa aku kalah? Nggak coba lo sahut tingput si dengan gusar. Umpama kau belum kalah, maka boleh coba membiarkan dia menghantam kau punya tai cuwi hiat, bila kau tidak mampus dan dapat pula memikin dia terpental mundur maka kalian dapat dianggap seri, sama-sama kuat, diam-diam tingput si memikir, dengan tenaga dalam anak muda yang maha kuat ini, Bila aku punya tai cuwi hiat kena dihantam, andaikan tidak binasa juga pasti terluka parah. Maka lantas jawabnya, tanpa sebab buat apa aku membiarkan diriku dihantam? Kalau perlu kau punya tai cuwi hiat boleh coba ku hantam saja, huh, memangnya aku sudah tahu si ting babi adalah pengecut, hanya mau menang sendiri, kalau disuruh bertanding secara kesatria tentu tidak berani, jengek si nenek. Tingput si menjadi bungkam karena sindiran si nenek kena betul isi hatinya. Dasar dia memang suka unggul, biarpun kalah berbicara juga tidak mau tunduk. Segera ia berkata lagi kepada bohtian, marilah kita coba-coba lagi tidak, sahut bohtian. Aku hanya belajar sedikit kepandayan kepada ting-ting tong-tong, ilmu silat lain aku tak paham sama sekali. Serangan-seranganmu yang ruwet tadi aku tak dapat menangkisnya. Maka, biarlah anggap kau yang menang dan tak perlu bertanding lagi, anggap kau yang menang, kata-kata ini sangat menusuk telinga tingput si. Segera ia berseru, kalau kalah bilang kalah, kalau menangnya menang, mengapa pakai anggap atau tidak anggap? Sekarang aku akan membiarkan kau menyerang dahulu. Nah, lekas kau mulai tidak, aku tidak bisa, sahut bohtian sambil menggeleng. Tingput si menjadi murka, apalagi dari samping si nenek masih terus tertawa mengejeknya, segera ia memaki, anak berdebah, kau tidak bisa, biar aku mengajar kau. Nah, lihatlah yang jelas, jika kau memukul pada kuker demikian, aku lantas begini menangkisnya, menyusul aku balas menyerang kau, kau lantas mengegos ke samping dan batas memukul aku dengan kepalan kiri, disuruh belajar memang ciok bohtian sangat cepat memahaminya. Maka ia lantas menurutkan gaya yang diajarkan tingput si, ia menyerang dahulu, lalu tingput si balas menghantam. Baru saja mereka bergebrak empat jurus, ketika tingput si memukul pula maka bohtian tidak tahu care bagaimana menangkisnya lagi, terpaksa dia terdiri tegak dan berkata, bagaimana aku harus terbuat? Aku tidak tahu lagi, tingput si merasa geli dan mendongkol pula, katanya, kalau semuanya harus aku yang mengajarkan, lalu bertanding apalagi memangnya aku bilang tak perlu bertanding dan anggap saja kau yang menang, sahut bohtian. Tidak, tidak bisa, kata Putsi. Jika aku tidak menangkan kau dengan sungguh-sungguh, selama hidup ini tentu aku akan ditertawai siow juwi dan dianggap sebagai babi dan pengecut. Nah, ingatlah yang baik, bila aku sampai memukul begini, maka kau tidak perlu menangkis, tapi menggeser maju terus balas menusuk perutku dengan jarimu. Serangan balasan ini sangat lia dan terpaksa aku harus menarik kembali pukulanku untuk menghindari seranganmu, begitulah tingput si sambil berkata sambil bergaya memberi contoh, ciwok bohtian juga mengingatnya dengan baik. Sesudah paham lalu kedua orang bergebrak lagi dari permulaan jika sudah terpakai habis jurus-jurus ajaran tingput si, lalu bohtian berhenti dan terpaksa Putsi mengajarkan lagi, lalu mulai bergebrak dan begitu seterusnya sehingga tanpa merasa lelah berlangsung sampai ratusan jurus, tapi tingput si tetap susah merobohkan bohtian, walaupun jurus-jurus yang digunakan anak muda itu adalah ajarannya. Lama-kelamaan tingput si menjadi gelisah. Apalagi si nenek masih terus mencemohkan dari samping, sehingga tingput si tidak berani menelici, terpaksa ia mengajarkan jurus-jurus serangannya dengan sungguh-sungguh. Dasar ingatan bohtian sangat baik, luekangnya sangat kuat pula, terpaksa tingput si harus melayani dengan semangat. Pertarungan demikian menjadi tidak kalah hebatnya daripada dahulu tak kalah dia bertanding melawan si nenek. Sesudah beberapa puluh jurus lagi, sementara itu Fajar sudah menyingsing. Tingput si menjadi tidak sabar lagi, mendadak ilmu pukulannya berganti, ia mengeluarkan jurus katma pengcoan, kuda khas berlari ke sumber air, yang telah diajarkan permulaan tadi, mendadak ia menubruk maju sambil menghantam. Hi, hi, salah. Urut-urutannya salah teriak bohtian. Peduli urut-urutannya salah apa segala? Asal jurus yang pernah kuajarkan saja tadikan sudah jadi sahut tingput si. Namun demikian bohtian juga belum lupa harus mematahkan serangan tingput si itu dengan jurus huntiapian hui, kupu-kupu terbang menari di angkasa, ajaran tingput si tadi, cepat ia melompat ke samping. Menurut rekaan tingput si, asal pemuda itu didesak mudur sehingga kecemplung ke dalam sungai, maka itu berarti dia sudah menang dan betapapun si aujiu, si nenek, tiada alasan untuk menyindirnya lagi. Maka cepat ia mendesak maju, dengan jurus heng sawjian kun, menyapu seribu prajurit, kedua tangannya berbarang memotong dari samping. Tapi bohtian lantas menggunakan jurus hohang seuh, angin halus hujan gerimis, untuk menghindarkan serangan lawan yang membadai. Namun terpaksa ia mesti mundur lagi setindak sehingga sebelah kakinya telah menginjak di atas tepi perahu. Tingput si sangat girang. Turunlah bentaknya sambil menyerang dengan gerak tipu cilongkoh cedin, genderang mengemas rentak, kedua kepalan sekaligus hendak menghantam kedua pelipis cilok bohtian. Kalau menurut kepandayan ajaran tingput si tadi, maka bohtian terpaksa harus melangkah mundur untuk memberi tangkisan. Akan tetapi sekarang dia tiada jalan mundur lagi, kalau melangkah mundur berarti terjerumus ke dalam sungai. Dalam gugutnya tanpa pikir lagi bohtian lantas menggunakan kepandayan yang paling dipahami ajaran si tingtong dahulu, segera ia menggeser ke samping sehingga berbalik berada di belakang tingput si, berbareng tangan kanan menggunakan jurus Haujaujinu untuk mencengkeram lengtai hiyat dan tangan kiri memakai jurus Giyokli Cuicien untuk memegang koan ki hiyat sekali tangannya kena memegang sasarannya, seketika pula tenaga dalamnya yang mahadasyat juga bekerja. Tanpa ampun lagi tingput si menjerit sekali, kontan ia roboh terkulai di atas geladak perahu. Padahal biarpun lekang pemuda itu teramat kuat, betapapun juga susah merobohkan tingput si yang tergolong jago kawakan itu. Soalnya tingput si terlalu memandang enteng kepada bohtian, disangkanya pemuda itu pasti akan menggunakan jurus ajarannya untuk menangkis serangannya, untuk mana pemuda itu pasti akan terdesak masuk ke dalam sungai. Tak terduga olehnya bahwa pemuda donggol ini mendadak bisa ganti tipu serangan, bahkan yang digunakan adalah tipu serangan yang telah dipelajarinya dengan masak betul sehingga tingput si sama sekali tiada kesempatan untuk menghindar, malahan tenaga dalam Ciyokbohtian juga sedemikian lihainya sehingga tingput si tak dapat menahannya. Kejadian diri luar dugaan ini, bukan saja tingput si dan Ciyokbohtian sendiri terkejut, bahkan si nenek juga melongo kaget. Tapi ia lantas terbahak-bahak beberapa kali, tiba-tiba napasnya sesak, lalu jatuh pingsan lagi dengan metemendelik. Keruan bohtian terperanjat, cepat ia berseru, Hi, lo tai tai, ken, kenapakah kau si nona yang tak bisa berkutik dan berada di dalam kolong perahu itu dengan sendirinya tidak dapat mengikuti apa yang terjadi di luar itu? Ketika mendengar suara seruan bohtian yang gugup itu, segera ia bertanya, Toako itu, bagaimanakah dengan neneku dia? Dia telah pingsan, sahut bohtian dengan tak lancar. Sekali ini tampaknya, tampaknya agak berat. Mungkin, mungkin susah sadar kembali, Ha, kau maksudkan nenek telah, telah meninggal tanya si nona dengan khawatir. Bohtian coba memeriksa pernapasan hidung si nenek, lalu menjawab, Napasnya sih masih bekerja, cuma, cuma melihat gelagatnya agak, agak berat, berat bagaimana tanya pula si nona. Wajahnya pucat sebagai mayat, tutur bohtian. Ah, biarlah aku memondong kau keluar untuk, melihatnya sendiri, sebenarnya si nona merasa rikuh di pondong pemuda itu, tapi sesungguhnya ia sangat mengkhawatirkan keselamatan neneknya. Sesudah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia berkata, Baiklah, tolong engkau suka memayang aku keluar, selama hidup cilok bohtian belum pernah mendengar orang bicara sedemikian halus dan sopan padanya. Keruan ia sangat senang. Biasanya kalau orang-orang tiang lopang bicara padanya sikapnya sangat hormat dan takut-takut, hanya kata-kata si nona inilah terasa sangat srek dan enak bagi pendengarannya. Maka perlahan-lahan ia lantas memondong nona itu, ia membungkus tubuhnya dengan sehelai selimut tipis, lalu membawanya ke haluan perahu. Waktu melihat neneknya dalam keadaan pingsan, si nona telah menjerit khawatir. Serunya, to aku ini, sukalah engkau tolong menyalurkan sedikit, sedikit tenaga dalam ketubuh nenek melalui lengtai hiat di punggungnya. Permohonan ini agak melampaui batas, sungguh aku merasa tidak enak, mendengar suara si nona yang lemah lembut dan merdu itu, tanpa terasa bohtian menunduk dan mengamati-amati mukanya. Saat itu Seng Surya baru saja memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, maka tertampaklah dengan jelas raut mukasi nona yang bundar telur, cantik molek, terutama sepasang matanya yang besar juga sedang memandang padanya dengan sorot matanya yang sayung rawan. Ketika sinar matuk kedua orang kebentroh, maka si nona menjadi merah jengah. Karena tidak dapat berpaling ke arah lain, terpaksa dia pejamkan mata. Sebaliknya Cilok Boh Tian tanpa merasa telah berkata, kiranya kau juga sedemikian cantiknya, nona muka si nona tambah merah. Karena jarak muka kedua orang terlalu dekat, ia tidak berani membuka suara, sebab khawatir bau mulutnya menyembur ke muka Cilok Boh Tian, maka dia diam saja dengan menutup mulut kencang-kencang. Sesudah terkesima sejenak, kemudian Boh Tian berkata, Oh, maaf segera ia menaruh tubuh si nona, lalu menggunakan telapak tangannya untuk memegang lengtai hiat di punggung si nenek. Sebenarnya ia tidak tahu kera bagaimana harus menyalurkan tenaga dalam sebagaimana diminta oleh si nona, maka dia hanya menggunakan kera mencengkeram hiat cu itu dengan hao uji-uji wajaran si ting-tong, segera ia mengerahkan tenaga. Mendadak si nenek menjerit sekali dan siuman kembali. Anak dogol, apa yang kau lakukan omelnya kepada Boh Tian? Nona ini minta aku menyalurkan tenaga kepadamu dan kau ter, ternyata sudah sadar kembali, sahut Boh Tian. Kau justru telah menutup aku punya hiat cu di punggung, masakah kakel ini kau katakan hendak menyalurkan tenaga padaku dan perat si nenek? Oh, aku, aku memang tidak bisa, harap engkau suka mengajarkan padaku, pinta Boh Tian dengan kemalu-maluan. Rupanya karena cengkeraman Boh Tian tadi sehingga membuat si nenek tergetar sadar, semula ia sangat marah, tapi ia lantas tahu juga luekang anak muda itu ternyata sangat kuat, ia pikir apa barangkali bocah tolol ini telah makan sesuatu buah-buahan atau tumbuhan ajaib sehingga membuat tenaga dalamnya menjadi kuat, tapi dia justru tidak tahu kero menggunakan tenaga dalam itu. Sekarang aku melatih luekang dan tersesat, mungkin berkat tenaga dalamnya yang kuat dapat membantu aku menembuskan urat-urat yang tersumbat di dalam badanku, asal jalan nadi sudah lancar, untuk kesembuhan selanjutnya aku dapat melakukannya sendiri. Begitulah maka ia lantas berkata, baiklah, akan kuajarkan padamu. Hendaklah kau himpun dulu tenagamu ke dalam perut, bila sudah merasakan suatu arus hawa hangat mulai bergolak, maka dapatlahkah salurkan kemanapun menurut pikiranmu. Nah, untuk pertama kali hendaklah kau menyalurkan hawa hangat itu kena di siow yang moh ditelapakan tanganmu, segera bohtian melakukannya sesuai dengan petunjuk itu, maka dengan mudah saja ia telah dapat menyalurkan tenaga dalamnya ke telapak tangan. Hendaklah maklum bahwa luhan hok mo keng yang telah diakinkan sebelumnya itu adalah luekang paling tinggi dari siow Limbe yang serba guna dan dapat dikerahkan menurut keinginannya, soalnya dahulu ia tidak tahu kera bagaimana menggunakan luekang itu sehingga mirip seorang hartawan memiliki harta karun segudang penuh, namun tidak menemukan kunci untuk membuka pintu gudang harta karunnya. Tapi sekarang sesudah mendapat petunjuk si nenek dan dilakukannya dengan baik, maka tenaga dalamnya lantas membanjir keluar laksana air bah melanda. Sedemikian hebat bekerjanya luekang ciok bohtian sehingga si nenek merasa kewalahan, ia berseru, tahan, tahan dulu. Per, perlahan-lahan saja, belum habis ucapannya, mendadak ia muntahkan sekumur darah hitam kental. Bohtian terperanjat, serunya cepat, Hi, kenapa? Apakah keliru cara kutu aku ini? Nenek minta kau lambatkan tenaga yang kau salurkan itu dan jangan terburu-buru, kata si nona yang menggeletak di samping itu. Tolol, demikian si nenek mengomel, apakah kau ingin membuat jiwaku melayang? Kau harus menyalurkan tenagamu sedikit demi sedikit. Sesudah aku bernapas, lalu kerahkan pula tenagamu, oh, ya, ya sahut bohtian. Dan baru saja ia hendak lakukan menurut permintaan si nenek, tiba-tiba terlihat tingput si telah melompat bangun sambil berteriak, berdebah, keparat. Hayo, kita bertanding lagi, yang tadi tak bisa dihitung, huh, tua bangka yang tidak tahu malu. Mengapa yang tadi tak bisa dihitung? Sudah terang kau telah kalah, bukan demikian si nenek menanggapi. Coba kalau tadi dia tambahkan sekali hantam lagi atau membacok kepalamu dengan golok, apakah jiwamu masih ada sampai saat ini tingput si merasa di pihak yang salah, maka ia tidak berani bertengkar mulut lagi dengan si nenek. Tanpa bicara ia terus menghantam pula ke arah ciok bohtian sambil membentak. Jurus ini tadi telah kuajarkan padamu, tentunya kau sudah paham, bukan lekas-lekas bohtian mematahkan serangan tingput si dengan jurus ajaran orang tua itu pula. Tapi tingput si lantas menyerang pula sambil membentak, dan jurus ini pun sudah kuajarkan tadi, tentu kau tak bisa mengatakan aku main licik dan mau menang sendiri. Ternyata setiap serangannya memang betul-betul adalah jurus yang dia telah ajarkan kepada ciok bohtian tadi, dengan demikian dia hendak perlihatkan kepada si nenek bahwa dia tetap pegang janji sebagai seorang kesatria. Namun tentang dia kena dicengkeram pemuda itu tadi sehingga jatuh kalah, untuk ini sepatah katapun dia tidak menyinggung. Makin lama makin cepat, sesudah belasan jurus mulut tingput si menjadi kewalahan atas kecepatan serangannya sendiri, maka dia hanya membentak-bentak, ini sudah kuajarkan, sudah kuajarkan, sudah kuajarkan karena serangan-serangan kilat itu, biar bagaimana pintarnya ciok bohtian juga tak dapat melayani dengan baik, hanya beberapa jurus saja ia sudah kebuakan dan tampaknya akan segera dirobohkan oleh tingput si. Untunglah pada saat ia sedang kewalahan, tiba-tiba terdengar si nenek berseru, tahan dulu. Aku ingin bicara tingput si lantas menghentikan serangannya dan bertanya, si au juwi, apa yang hendak kau katakan? Tapi si nenek berpaling kepada bohtian dan berkata, anak muda, badanku merasa tidak enak, harap kau menyalurkan sedikit tenaga lagi padaku, ya, boleh juga, selat tingput si sambil mengangguk. Urat nadimu memang kacau, napasmu juga sesat. Jika kau tidak mau terima pertolonganku, boleh juga suruh dia membantu kau. Ilmu silat pemuda ini rendah, tapi tenaga dalamnya sangat kuat, hektometer, si nenek mendengus sekali. Memangnya, ilmu silatnya adalah ajaranmu, ilmu silatnya mana boleh buat dianggap aku yang mengajarkan dia, padahal aku hanya memberi petunjuk dalam waktu tiada satu jam barusan ini, sahut tingput si dengan gusar. Tapi kalau dia mau ikut belajar padaku selama tiga atau lima tahun, hektometer, aku tanggung kelak tiada seorang kesatria angkatan muda yang dapat menandinginya, sekalipun berhasil belajar sepandai dirimu juga, apa sih gunanya jengek si nenek? Tanpa mempelajari ilmu silatmu dia dapat mengalahkan kau, kalau sudah berhasil mempelajari ilmu silatmu mungkin dia malah akan kau kalahkan. Makin belajar padamu makin dungu dan semakin kalohan. Nah, coba katakan, apa lebih baik belajar ilmu silatmu atau tidak untuk sejenak tingput si menjadi bungkam, kemudian ia menderbat lagi, jurus-jurus haujiaujiu dan giyoklicui kiam yang dia gunakan tadi bukankah juga kepandaian keluarga tingkami, tapi itu adalah ajaran cucu perempuan tinglosam dan bukan kau yang mengajarkan dia, sahut si nenek, anak muda, marilah kesini, jangan gubris dia lagi, bohtian mengiakan dan mendekati si nenek, ia gunakan telapak tangannya untuk menahan dilengtai hiat orang tua itu dan membantunya melancarkan jalan darah urat nadinya. Si nenek perlahan-lahan mengangkat lengannya ke atas, ia pura-pura menutup mukanya dengan lengan baju, tujuannya agar tingput si tidak melihat dia sedang bicara, lalu dengan suara bisik-bisik ia berkata kepada bohtian, sebentar bila kau bergebrak lagi dengan dia, telapak tanganmu harus menggunakan tenaga dalam sebagaimana sekarang mengerahkan tenaga ke tanganmu ini. Bila dia memukul kau, maka kau harus menggunakan jurus yang sama untuk memapak tangannya, asal kedua tangan beradu, segera kau kerahkan tenagamu ke badan lawan. Hati-hatilah, tua bangka itu hendak mendesak kau terjerungus ke dalam sungai, kau bisa mati kelelap. Maka ingatlah baik-baik, jurus apapun yang dia keluarkan kau pun menyambutnya dengan jurus yang sama. Hanya dengan kera demikian barulah dapat mempertahankan jiwa, jiwa kita bertiga, rupanya sesudah si nenek berkumpul beberapa jam bersama cilok bohtian, diam-diam orang tua itu telah dapat mengetahui pemuda itu berhati baik dan berjiwa luhur. Kalau suruh dia bertanding tanpa alasan melawan ting putsi, mungkin setiap saat dia bisa mengalah. Tapi kalau ditekankan bahwa demi untuk mempertahankan jiwa kita bertiga, ini berarti termasuk jiwa si nenek dan cucu perempuannya, maka besar kemungkinan cilok bohtian akan membelahnya dengan sepenuh tenaga. Benar juga, segera tertampak bohtian manggut-manggut setuju. Lalu si nenek berkata pula, sementara kau tidak perlu menyalurkan tenaga padaku lagi. Sebentar kalau tanganmu saling tahan dengan tangannya, maka tenaga yang kau kerahkan tidak boleh perlahan-lahan, tapi harus cepat dan keras, semakin kuat semakin baik, dia akan muntah darah atau tidak tanya bohtian. Tidak, sahut si nenek. Tadi aku muntah darah karena aku sendiri sangat lemah dan mendadak diterjang oleh membanjirnya tenagamu yang kuat. Tapi luakang tua bangka itu sangat hebat, kalau kau tidak mengerahkan tenaga sekuatnya tentu kau sendiri yang akan tergetar dan muntah darah. Dan kalau kau terluka, tentu tiada orang lain lagi yang mampu membela kami nenek dan cucu berdua. Dalam keadaan tak bisa berkutik, terpaksa kami mesti pasrah nasib dan membiarkan diri kami dibunuh orang sesukanya, mendengar sampai di sini darah ciok bohtian lantas bergolak, timbul seketika jiwa kesatriaannya. Ia merasa saat ini biarpun mati bagi nenek dan nona itu pun terlah. Padahal kedua orang itu siapa? Apakah orang baik atau orang jahat? Sama sekali dia tidak tahu. Begitulah perlahan-lahan si nenek lantas menurunkan lengan bajunya yang menutupi mukanya itu, katanya, Terima kasih, anak muda, kalau tiada bantuan tenagamu mungkin sejak tadi jiwa nenek sudah melayang. Rupanya tua bangka tingput si itu masih ngotot tak mau mengaku kalah padamu, maka bolehlah kau bergebrak lagi padanya. Ai, aku sudah sedemikian tua, sudah banyak juga aku menjumpai kesatria sejati dan pahlawan tulang di dunia ini, tak tersangka pada saat hampir dekat ajalku, di depan mataku sekarang justru terdapat seekor babi tua, sungguh aku sangat penasaran. Kau bilang babi tua, apakah kau maksudkan aku tanya tingput si dengan gusar? Seorang yang tahu diri masih boleh dikata belumlah terlalu buruk, ujar si nenek dengan tersenyum. Nah, tingput si, jika kau ingin membunuh dia akan terlalu gampang? Asal kau gunakan beberapa jurus yang belum pernah kau katakan padanya, tanggung dia tak mampu menangkis dan akan kau binasakan, memangnya kau sangka aku tingput si adalah pengecut seperti itu sahut tingput si dengan gusar. Boleh kau saksikan dengan baik, justru setiap jurus yang akan kugunakan adalah kepandayan yang telah kukatakan padanya tadi, justru si nenek sengaja memancing ucapan tingput si ini, maka dapatlah ia menghela nafas lega dan tidak bersuara pula. Di sebelah sana tingput si segera membentak, Nah, lemper raksasa, segera aku akan menghantam dengan jurus Gik Cui Heng Ciu, mendayung perahu melawan arus. Jurus ini sudah kuajarkan padamu tadi, janganlah kau lupa, sambil berkata ia lantas pasang kuda-kuda dengan sedikit berjongkok, mendadak telapak tangan kiri menghantam ke depan dari bawah ke atas. Ketika mendengar tingput si menyebut jurus Gik Cui Heng Ciu, diam-diam ciuok boh tian lantas siap siaga, ia pun pasang kuda-kuda dengan sedikit berjongkok, telapak tangan kiri juga memukul ke depan dari bawah ke atas. Hi, salah, bukan begitu caranya menangkis serangan ku mentak tingput si. Namun pada saat itu juga tampaknya tangan pemuda itu sudah hampir membentur tangannya sendiri, keruan ia terkesiap, ia tahu wekang boh tian sangat kuat, kalau sampai kedua orang saling mengadu tenaga dalam, untuk memenangkan pemuda itu menjadi susah diramalkan. Maka cepat pot si menarik kembali pukulannya itu, segera telapak tangan kanan berganti menyudok ke depan. Jurus ini bernama Ki Hang Tut Gi, kejadian aneh mendadak timbul. Tapi boh tian telah ingat betul-betul pesan si nenek, segera ia pun memapak dengan jurus yang sama, bahkan tangannya membawa tenaga dalam yang lebih kuat. Sebelum kedua tangan kebentur, seketika tingput si merasakan angin pukulan lawan telah menyempuk tiba. Ia terperanjat dan cepat ganti serangan lagi.